Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat bergabung di channel MAS Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar pemberkasan PPG tahun 2021 Disini saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar di akun youtube saya Dan saya akan jawab secara singkat dan padat Mudah-mudahan dengan jawaban yang kami berikan atau yang kami share teman-teman mendapat pencerahan Kita mulai dari pertanyaan pertama Ini dari Dian Lestari Pak berkas yang mana saja yang asli bukan fotokopi yang di upload dalam syarat PPG Oke sebenarnya Ibu Dian ya Semua berkas itu harus asli yang di scan Tetapi kalau tidak punya yang asli boleh fotokopi Asalkan fotokopiannya itu dilegalisir Misalkan SK nya tidak punya yang asli misalkan hilang atau bagaimana bisa yang fotokopi Asalkan SK tersebut sudah dilegalisir Begitu juga dengan berkas yang lainnya Oke kemudian Dari Pak Cak Wen Ijin bertanya Pak Oke silahkan Apakah di poin 2 dan 3 boleh upload SK asli? Soalnya disitu tertera fotokopi Jika fotokopi berarti harus digalisir Iya betul Jadi dokumen yang diminta sebenarnya itu harus asli Akan tetapi kalau tidak punya yang asli boleh fotokopi Kemudian untuk fakta integritas Apakah pakai materi 6 ribu, 3 ribu, atau 10 ribu? Mana-mana boleh ya Mau pakai 6 ribu, 3 ribu, 10 ribu boleh Tapi yang umum itu yang pakai 6 ribu Pakai yang paling umum aja ya Pakai 6 ribu aja Kita lanjut Dari Ali Aliyah Kak saya baru diangkat PNS 2019 Sementara ada poin yang mengatakan bahwa Telah diangkat jadi guru sampai dengan akhir 2015 SK yang saya upload yang mana ya? Apakah SK honor saya yang ditandatangani oleh kepala sekolah? Atau bagaimana? Untuk Pak Ali Aliyah SK yang harus dilampirkan yaitu SK TMT yang pertama ya Yang di sekolah swasta Itu enggak masalah Walaupun sekarang statusnya sudah berubah menjadi PNS Kita lanjut Dari Putis Pamungkas Saya mau tanya Boleh? Saya dapat SK kepala sekolah Tahun 2007 Pas tahun 2019 dan 2020 Saya dapat SK bupati Wow Kemudian tahun 2021 Saya CPNS Luar biasa ini Berarti poin A Saya upload SK kepala sekolah Poin B Saya upload SK CPNS Poin C tidak usah Sama kasusnya Kayak yang di atas tadi ini Untuk TMT Itu pakai SK pertama diangkat menjadi guru Entah itu di swasta ataupun di negeri Walaupun sekarang statusnya sudah CPNS Saya kira sudah jelas ya Pakai SK TMT pertama Kita lanjut dari Andika Andika Safris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Kalau ijazah S1 untuk guru SD Yang jurusan Bisa ikut PPG Dalam jabatan enggak? Ini sepertinya Jurusan backgroundnya S1 Tapi bukan PG SD Dan sekarang ngajar di SD Pertanyaannya apakah bisa Ikut PPG? Ada mapel-mapel tertentu yang linear dengan SD Seperti Matematika, HIPA, Bahasa Indonesia, dan seterusnya Itu walaupun kita tidak jurusannya PG SD Akan tetapi terhitung masih linear dengan SD Jadi enggak masalah Masih bisa ikut Karena masih terhitung linear ya Kita lanjut Dari Muhammad Amil Darmaji Tipe file yang di upload dalam bentuk JPG atau PDF? Jawabannya adalah dalam bentuk PDF Dan tidak boleh lebih dari 1,5 MB Dari Deddy Dea Sensius Mau tanya SK pertama saya SK Dinas 2012 Kemudian 2019 lulus CPNS 2020 PNS Berarti SK pertama yang di scan ke SK Dinasnya Kemudian untuk SK 2 tahun terakhir SK 80 dan 100 Ya betul Pak? SK pertama itu SK 2012nya yang di Dinas Yang diterbitkan oleh Dinas Kemudian untuk 2 tahun terakhirnya Pakai SK 80 dan 100 Dari Fans Hurin Atau Pancis Hurin Abang mau nanya Ya Abang mau nanya Saya sudah 7 tahun ini masih pangkat 3A Wow 7 tahun 3A Stuck ya Gimana ya? Terus SK pertama itu SK PNS SK CPNS Atau bagaimana? Kalau Pak Hurin tidak pernah ngajar dulu di sekolah swasta Artinya Pak Hurin pas lulus S1nya langsung diangkat menjadi CPNS Atau PNS Untuk SK pertamanya itu lampirkan SK PNS CPNSnya Kemudian kalau tidak punya SK kenaikan pangkat 2 tahun terakhir itu tidak masalah Itu pilihan saja sebenarnya Jangan paksakan diri ya Pak Vanse Hurin Dari Pak Adi Kalau TMT pengangkatan di SIM PKB 2011 Waktu itu honor Tapi di Dapodik saya TMT pengangkatan SK CPNS 2015 Apakah bisa upload SK CPNS berdasarkan Dapodik? Ikuti yang di SIM PKB ya Pak ya Pakai yang 2011 Walaupun masih honor Itu tidak masalah Lanjut Yusuf Zailani Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin bertanya Data nick saya yang salah di Dapodik Sudah saya coba perbaiki Tapi masih terkendala Bagaimana baiknya ya? Kedukcapil pun sudah diurus Ada teman saya 2 orang Yang statusnya sama dengan ibu Masalahnya sama yaitu Di PayPal PTK Nicknya invalid Sudah diurus Kedukcapil Dan di Dapodik juga benar Dua-duanya benar datanya Tetapi masih invalid sampai sekarang Mungkin kita nunggu beberapa hari ya Atau beberapa bulan Baru nanti terkoneksi Dengan Dukcapil Dan di Dapodiknya Silahkan ditunggu ya Pak Yusuf Zailani Lanjut dari Rashid Rahmatillah Mau tanya Pak Saya lulus pre-test 2019 Tapi tidak linear Dengan MAPEL yang diampu Apakah bisa bermasalah? Kalau Pak Rashid lulus pre-test PPG 2019 Usahakan MAPEL yang dipegang itu Linear dengan backgroundnya Kalau Bapak backgroundnya Atau S1-nya matematika Silahkan cari jam Minta jam mengajar Yang sesuai backgroundnya Minimal 4, 6 Atau bagaimana Yang penting ada MAPEL yang kita ajarkan itu Sesuai dengan background kita Atau tidak bermasalah Diseleksi administrasinya nanti ya Lanjut Dari Fitri Prajawali Mau tanya Pak Saya lulus pre-test PPG 2019 Saya mengajar SD Tapi tamatan S1 Matematika Saya mengajar di SD Tapi tamatan S1 Matematika Apakah itu linear Pak? Kira-kira bermasalah? Tidak ya Nah ini sudah saya jawab tadi Matematika masih linear di SD ya Sama dengan bahasa Indonesia Itu gak masalah Dari Epi Efri Arni Kalau saya belum punya SK kenaikan pangkat Sudah 6 tahun di 3A Sama dengan Pak Siapa tadi di atas Gak masalah ya Kalau tidak punya SK kenaikan pangkat Jangan pakai SK kenaikan pangkat Cukup pakai SK pengangkatan saja Jangan paksakan diri ya Bu Efri Dari Nurul Apriani Pak Format surat izin atasan bagaimana? Silahkan download di deskripsi video ini ya Dari Ari Ismiyatun Mohon izin bertanya SK pembagian tugas asli Bisa Ya bisa Jadi gak perlu legalisir Yang dilegalisir itu Yang fotokopiannya saja Bu Kalau punya yang asli Gak usah dilegalisir Kalau yang fotokopi Baru dilegalisir Dari Gado-Gado Channel Saya mengajar dari 2014 Tapi baru dapat ijazah S1 Termasuk SK mengajar Apakah bermasalah jika upload SK itu Pak Soalnya dunia saya sebagai guru magang Ini artinya GTT Guru magang GTT ya Silahkan di upload saja Dari Nichan Bamen Bamen apa Bamen? Saya mau tanya Bagaimana cara memperbaiki data Pada latar belakang pendidikan Atau program studi Data saya tidak ada Bagaimana cara memperbaikinya? Ini data yang ada di SIMPKB itu Diambil dari Dapodik ya Jadi tolong diperbaiki Di Dapodiknya Kemudian tunggu beberapa hari Baru bisa sinkron dengan SIMPKB Kita lanjut dari Wida Septiari SK yang mengajar Di sekolah saya itu Dibuat SK dalam 1 tahun Bukan 1 semester Apakah bisa itu di upload? Saya takut jika Karena itu tidak lulus Administer Jangan takut ya Ibu Wida Septiari Kebijakan setiap sekolah itu berbeda Ada yang mengeluarkan SK mengajar itu Per semester Dan ada juga per tahun Jadi tidak masalah ya Mau dikeluarkan per semester Ataupun per tahun Itu tidak masalah Dari Eris Eris Double Eris ini Di atas 2015 Kan tidak bisa Dibuktikan dengan apa Saat upload berkas Ya SK pertama TMT-nya Oke kita lanjut Dari Oye Siddikia Kak tahun 2014 Kan saya masih honor Jadi SK pengangkatan pertama saya Adalah SK pengangkatan honor Yang ditandatangani oleh Pola sekolah Apakah boleh? Ya boleh SK pertama TMT honorer Boleh Dari Vita Dunia IPA Apakah suket bebas nabza Surat sehat Dan kelakuan baik Harus di scan Dilampirkan juga Nah ini untuk Surat bebas nabza Surat keterangan sehat Dan kelakuan baik Atau SKCK itu Belum diminta Untuk sementara ya Jadi mungkin nanti Untuk pemberkasan Hard coffee-nya Baru diminta Dari Dari Riniarsih Setiawan Dari Ferry Media Saya mau nanya Saya akan mulai ngajar Di SMK Swasta 2015 Sebagai GTT ya San Kalau sekarang Udah GTY Nah SK awal Apakah boleh SK GTT ya San Pohon pancerhannya Jawaban kita adalah Boleh Oke teman-teman Semoga bermanfaat Apa yang saya share disini Semoga keraguan teman-teman Sudah bisa terjawab Jangan lupa Subscribe Like dan Share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih